Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Faris Borneo Di channel youtube Faris Borneo Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Dan jika bermanfaat Share video ini ke Social media kalian Dan sekarang Saya lagi bersama Dengan saya Desuardi Atau dengan Vijay Yosila Dengan saya sendiri Sekarang saya mau membahas Soal pertemanan Karena saya lihat teman saya ini Sahabat saya ini Banyak sekali memiliki Teman atau sahabat Oke tidak perlu basa-basi lagi Dengan pertanyaan pertama Saya mulai Nah teman-teman Saya punya produk baru Untuk menghilangkan jerawat Dan kulit berminyak Produk barunya adalah Ini dia, Sirka Sirka ini ada 3 jenis Yang ini untuk kulit Berminyak Dan ini yang ungu Untuk kulit sensitif Dan yang hijau Untuk kulit kering Jadi ada 3 varian Dan Sirka ini Terbuat dari bahan-bahan alami Yang aman Yang aman untuk digunakan Oleh Anda Sesuai dengan kebutuhan Kulit Anda Jadi jangan ragu Untuk memakai Sirka Karena Sirka Adalah Herbal alami Perhilang jerawat Masalah jerawat Masalah kulit berminyak Jangan takut lagi Ada Sirka Untuk pembelian Silahkan hubungi Nomor di bawah ini Kontak person saya Banyak teman-teman saya Dari yang wanita Dan pria Merasakan manfaat Sirka Jadi untuk Anda yang Wajah berjerawat Dan berminyak Jangan ragu Pakai Sirka Waktu kita mengenal Seseorang Yang baru kita kenal Itu Biasanya NT itu Gimana sih Sama dia Sama orang-orang yang baru Yang terkenal SKSD Atau sok-kendal Sok dekat Atau Cenderung Jaga jarak Takutnya Nanti dia malah Memanfaatkan kita Atau Merusak kita Itu Sikap NT Waktu ketemu teman baru Itu gimana Supaya kita bisa Dekat dengan baik Dan dengan nyaman lah Intinya Kita artikan dengan SBS SBIASA Oh no SBIASA Biasa-biasa saja Jadi Untuk teman yang Baru kita ketemu Ataupun baru kenal Otomatis kita Beri mereka Saling sapa-sapa Menyapa Duduk bareng Terus Lihat karakter mereka Itu seperti apa Yang saya bilang tadi Karakter mereka Seperti apa Mereka maunya gurau Apa mereka maunya tegak Ataupun gimana Lalu Perlahan-lahan Kalau mereka udah nyaman Dengan kita Beri mereka cerita-cerita yang unik Lucu dan seru bro Beri mereka Cerita unik Seru dan lucu Istilahnya Buat mereka nyaman Itu saja Buat mereka nyaman Waktu pas nongkrong Bareng kita Pas nonggi bareng kita Itu beli mereka Ruang yang nyaman Jangan kita sok-sok akrab Sok-sok kenal Jangan Jangan Usahakan mereka itu Malu kepada kita Dan kita juga malu Kepada mereka Intinya Kalau udah kenal Lama-lama-lama Bolehlah kita langsung Deketin mereka Dengan cara Krap Gimana Bawa mereka main Nah jangan mending dong Bawa mereka main futsal Gimana Gitu kan Istilahnya gitu Untuk memperolehnya Perhatian persaudaraan Pertemanan bro Gitu Terus masalah Keluarga Keluarga kan juga Bisa Kita Kategorikan juga Berteman dengan keluarga Maksudnya Seandainya itu Keluarga pun Kita Berhubungan Atau berteman juga Berkomunikasi juga Kenapa nih Baca Berhubungan ini Apa Buka Gitu kan sama istri Berhubungan ini Komunikasi Sosial Maksudnya Bergaul Maksudnya Ente kan juga Maksudnya tahu Dengan Siapa Keluarga ente Siapa Paman ente Siapa 99 kali ya Ya Pokoknya Rentetan-rentetan Jaringan-jaringan keluarga itu Saya lihat Ente Memaham betul Jadi Dimanapun keluarga ente itu Pasti ente datangi Ente Tunjukkan bahwa Ente itu berkeluarga dengan dia Sedangkan di masyarakat Perkotaan ini Kadang Ada orang Termasuk saya ya Ya Yang Kurang peduli Maksudnya Kurang Bergaul Kurang Dekat dengan Keluarganya sendiri Itu gimana Cara ente Agar tetap Bisa bersatu Bersatu dengan mereka Tanpa Ada jarak Kalau soal gitu Kita Nggak usah Kemana-mana ya Nggak usah Menyebar Istilahnya Connection Kemana-mana Connection itu Maksudnya Aliran Kemana-mana Cukup dalam Satu titik Keluarga kita Aja dulu Kita benahi Dulu dalam Keluarga kita Jika kita Ada istilahnya Ada acara Undang mereka Sama-sama Undang mereka Sama-sama Ataupun Acara sekecil Dan sebesar Apapun undang mereka Untuk ngumpul Bareng Sama-sama Disitu akan Terbentuk Yang namanya Silaturahmi Yang Luar biasa Kedekatan Yang luar biasa Otomatis Jangan lupa Walaupun Anda Punya cara Kirim Tetangga Dekat Anda Kirim Tetangga Dekat Anda Istilahnya Kirim mereka Dengan Stok Yang Istilahnya Nasi Ataupun Kolak Yang masih ada Di rumah Anda Kirim mereka Kirim mereka Dengan cara Mengirim Door-to-door Kerumah-kerumah Itu kan Udah memang Adat kita Pribadi Kirim mereka Jangan kemana-mana Dulu Jangan buat Koleksi yang lainnya Keteman Jangan dulu Buat Di keluarga Anda Sendiri dulu Sepukunya Keluarganya Pokoknya Buat Di sekitar Keluarga Anda Itu tadi saya bilang Sekecil Apapun Anda Buat acara Undang mereka Untuk Ngumpul bersama Mereka akan senang Dan luar biasa Berarti mereka Perasaan mereka Dan pemikiran mereka Akan ngomong Kayak gini Luar biasa Keluarga saya Satu ini Mungkin besok Kalau saya ada acara Akan mengundang dia Maka kita akan Dibalasnya Dengan Yang Yang lepot tadi ya Yang Sangat Baik juga Jika kita Berbuat baik Kepada mereka Sebaliknya Mereka akan Berbuat baik Kepada kita Itu kan Berhubungan dengan Dana Om ya Kita punya dana Kita buat acara Kalau kita Tidak punya dana Gimana Cara kita Untuk Mendekati keluarga Keluarga kita Itu gimana Kalau kita Tidak punya dana Untuk membuat acara Hai Nama aku Rika Umar aku 21 tahun Aku lagi seneng-senengnya Pake produk ini Sirka Ini produk herbal Khusus untuk jerawat Jadi buat kalian Yang mukanya jerawat Tan parah Kayak aku Wajib banget Pake ini Ini bagus banget Untuk ngeringin jerawat kalian Selama 3-4 hari Itu jerawat kalian Gak kering Cara pemakaian Mudah Tinggal kalian Tetesin ke kampas Kayak gini Ini udah ditetesin ya Kalian ulesin ke Buka kalian Yang khusus untuk Berjerawatnya Diamkan Sampai 20 menit Dan Bilas dengan Air bersih Selamat mencoba Sebenarnya Kalau untuk Mempereratali persaudaraan Itu gak Susah pake-pake dana Kita sekarang Kita sekarang ini bro ya Don't ever miss tomorrow ya Jangan pernah ketinggalan zaman ya Istilahnya Ever miss tomorrow Jangan pernah ketinggalan zaman Tomorrow itu bukan berarti kan dia akan besok Tomorrow itu banyak Bo artinya bro Kalau bahasa kamusnya itu bro Kayak heb itu bisa mempunyai Heb bisa memhamili juga bisa bro Kamu lihat aja Ada 17 kata Kosa kata disitu heb Makanya gue Itu harus belajar Walaupun ada S1 Sedangkan Ali ya Saya Ali ya Buat salah satu Group Buat salah satu group Kayak west up West up West itu barat What up Pokoknya gitulah Up lah gitulah What a group Yang mana untuk keluarga kita Supaya Tetap terjalin dengan baik Keluarga kita itu Kalau ada apa-apa Walaupun kita mestinya tahu Yang sakit Yang mana Mesti kita harus Harus ya Istilahnya harus cepat ya Harus cepat menanggapi Oh keluarga ini sakit Langsung kita kesana Jangan langsung ditunda-tunda dulu Nah itulah yang buat kita Sekarang keluarga kita Saya akan mikirin gini Oh Entah-entah nganuk sekarang Kam Istilahnya 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 Alasannya Kalau orang tak punya Dianuk Dibedakannya Sedangkan kalau yang punya Didepatkannya Nah kan kayak gitu Jangan Pokoknya kita Istilahnya kita Ukur sama Ukur sama 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 kan mereka Jangan sampai kita Membeda-bedakannya Gitu Itu yang sering terjadi Kayaknya Iya Yang sering terjadi Kebanyakan disini Didahulukan Kebanyakan gitu Iya betul Jangan sampai rasa seperti itu Kebanyakan memang ya Di apalagi di Kota-kota terpencil Seperti ini Kebanyakan seperti itu Yang kaya itu Selalu Ngedagulukan Dengan status saya Tadi pagi Cepon banget Wah lambe Mung karak Echuring Mung kopi Mung kopi Itu mbok Echoco Mung melarat Taeceling Mung sogi Echako Artinya Artinya Kata orang zaman dulu Kalau Kalau karak itu digoreng Karak itu Kayak jenis makanan bro Kayak beras dijemur itu bro Kayak nasi itu jemur Terus digoreng Rengginang Rengginang Dijemur Kalau kopi Ditombok 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 itu Ditumbuk Ditumbuk Sedangkan Mun melarat Tak dilihat Eh kalau Lagi susah Kalau lagi susah Nggak diduli Dipeduliin Nggak dipeduliin Sedangkan Kalau kaya itu Mun sogi Echoco Sedangkan Kalau kaya itu Diakui Diakui Kan seperti itu Kan nggak boleh Seperti itu Oh kalau gini Oh itu keluarga saya Kayak Yang itu Kokoknya gini Kayak apa yang tekan Anggota Dewan Ya aku-aku Oh itu anggota Dewan Itu keluarga saya Sedangkan Oh yang tukang beca Itu bukan keluarga saya Masih jauh Kan kayak gitu Nggak boleh Padahal dekat gitu Dijauh-jauhkan Kan nggak boleh Seperti itu bro Oke terima kasih PJ Yusila Banyak Pesan-pesan Dari PJ Yusila Yang Bermanfaat Buat kita terapkan Dan Saya akhirnya Juga Perbincangan kali ini Sampai disini Kurang lebihnya Mohon Dimaafkan Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat kita semua Dan jangan lupa Like Video ini Comment And Subscribe Comment dan subscribe Dan share video ini Bagikan video ini Di sosial media kalian Jika video ini Bermanfaat Buat kalian semuanya Saya Faris Murnil Dan saya Edith Soherdi Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakatuh Jadah 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 Terima kasih.